Tentunya rasa diri saya berada di tengah-tengah Antara dua tim yang sedang melakukan pertempuran Lagi-lagi cukup tenang Dia sendirian saya Sudah kedatangan satu orang mereka Orang popos dar Dua player sudah terjatuh dan popos terang Puas di posisi 3 dan popos 1 Eliminasi kali sudah dikantong 61 orang ratu Sudah harus terjatuh Mereka masih sama-sama meraba Tentunya enam yang bermain hari ini Pertama kali hari ini bermain Mereka belajar dari apa yang terjadi kemarin Setidaknya sudah mendapatkan gambaran duluan Tapi Legalot Ternyata menuju ke Arademis Akan berhadapan dengan Osaka Kemana sisa-sitanya RRQ Lepas refinery Oh justru malah mereka lepas refinery Karena memang mereka tahu Mereka sadar Kalau Lout juga bukan Typical tim yang Bagus juga buat dilawan di awal-awal kemungkinan Sehingga RRQ, Kazurek, Sregumke Orangala ini memilih untuk mengalah Dan kontes di area The Maze-nya bersama dengan Osaka Ada satu lopat yang connect Dari arah-arah RRQ Menuju ke arah lawannya Tapi kali ini Kita melihat juga Abai terkena silent Coba bersabar terlebih dahulu 15 detik tersisa Dari dorasi silent yang diberikan Oleh lawan-lawannya Sudah ada tembakan dikeluarkan oleh Justin Dengan pelimanya Ghost dikirimkan menuju ke arah bawah Belum mereka korban sejauh ini Legalot ternyata memilih untuk menggunakan Tifa Dimitri Dibanding dengan Skyler Akan ada penyerangan dari sebelah kanan Tapi Masih tetap belanjang kawan Menunggu pergerakan dari Abai Yang bergerak dari arah bawah Belum mereka korban Tapi lihat sudah Ada satu Buah Sonia yang aktif dari Esteban Bahkan Sudah mulai masuk Sebenarnya sudah dibuka Oh my god Apa yang terjatuh Tapi Razor Berhasil mendapatkan Satu Stratdown Dan juga Coba dikerjakan di Miterinya Ada Bebas Sudah Dan bakal Seorang Dut Satu Lagi di bagian atas Lemparkan dulu Pisau yang dia miliki Razor Sudah berhasil mendapatkan killnya Coba dikejar Legalot tertumbang Ada Sonia Dan Osaga Berhasil diamankan oleh Arar Kyukazu Ya itulah kecepatan dari Legalot dan Teman-teman ya Ketika berada di bagian kanan Pisau tadi sempat Agak jauh ke bawah Ngeflanking Kayaknya yang mau ngeflanking Kayaknya memang mau ngeflanking Tapi terbaca situasinya Makanya serangan dari arah kanan Langsung cepat Ya Pisau tadi agak telat Di saat teman-teman yang kena serang Bahkan satu player terjatuh di sana Dimitri Legalot itu Tempat kali langsung kebangun Apalagi Tifa juga kan Kombonya Ya itu dia Tifa Dimitri Merupakan Satu combo skill karakter Yang sebetulnya masih sangat Worth it Untuk Menjadi game changing Ini punya Pilalot Di sini juga terancam Oh my god Ada satu Sonia yang terhasil Di revenge Oleh seorang Lost 21 Sehingga kali ini Ketika tempat Dan tentunya Satu player dari Laut Akan Dimakan Oleh apa Menjadi poin Elaminasi kelima Ini agak khawatir juga sih Aku ngeliatnya Kalau Legalotnya ditinggal-tinggal Gitu loh Kayak kemarin di Bermuda Legalotnya tinggal Tahu-tahu nya Dia datang dari belakang musuh Iya iya Tiba-tiba Ada aja informasi yang dikirim Oleh seorang temannya Atau mungkin dari Legalotnya Nanti mereka akan bisa Menamankan Satu sama lain Ngeri loh melihatnya Ngeri loh melihatnya kayak gitu Di tempat yang berbeda Ini dia komen post Akan terjadi pertempuran Antara Fioris Gaming Terhadapan dengan Tim Expans Yang beberapa Tim sebelumnya Expans Selalu Oh my god Pertama mereka Bahkan Sayang sekali Fioris Gaming Terlalu terburu-buru Satu playernya Untuk mengejar Menuju ke arah Cobra Yang sedang melakukan Reviving Sementara dia exile Dengan Satu buah sekarang Yang dia miliki Sempat Teransam dengan Granat Yang dimiliki oleh Fioris Gaming Terkenal silence juga dirinya Dan kali ini Fioris Gaming Kembali kehilangan Satu playernya Tembakan dari Pocho Yang masih belum connect Dengan SKS Coba surut kembali Dan oh my god What are you doing Tidak sempat Untuk melarikan diri Dan kali ini Expans Masih mendapatkan Tiga poin eliminasinya Dan satu player Dari Fioris Gaming Yang hobi Kucing-kucingan Dari game satu Sekarang sudah tidak terlihat Juga di komen post Ya setidaknya Di sini adalah Momen kebangkitan Atau kepercayaan diri Dulu aja Yang harus didapatkan Oleh tim Expans itu sendiri Jarang momen mereka itu Terlihat game pertama Tadi mereka hanya terlihat Delayed game War pertama Elimited game kedua Tadi mereka Jarang juga terlihat Namun ketika mereka Sudah dapetin Tiga player Memuasai satu tempat Yang aman Setidaknya mereka Di situ masih ada Waktu Waktu untuk Mereka Coba untuk berpikir lagi Mendapatkan Jalur-jalur rotasi Mungkin mereka selama ini Atau di tiga game Sebelumnya tadi agak sedikit Kesulitan lah Untuk Mengamankan posisi mereka Kalau memang Mau mulus masuk ke dalam Zona-zona selanjutnya Bertahan duluan Di circle yang mereka Predik Ini akan menjadi Titik terakhir lah Di zonanya sehingga mereka Mereka gak banyak lagi Melakukan rotasi Itu harus Cepat-cepat dipikirin oleh Expand juga Karena mereka lagi bagus juga Barusan Dapetin tiga poin eliminasi Iya Dan Beralih ke arah Tim Marat Kemeradaannya Di arah dugitnya Dicotong Dan bahkan ternyata Mereka selalukan Di arah Bayfront Satu playernya Berhasil diculik oleh Elmfire Iya Kenapa tadi Lotnya gak disitu lagi Yang pertama mereka Sudah ter-eliminate Dua Mungkin mau kembali lagi sana Refinery Sudah habis mereka Buka looting juga Mencari tempat lain Dan Kalaupun mau kembali juga Situ sudah terbaca kan Satu temannya terbunuh oleh Ararkio tadi Ararkio Oleh Abai gitu Kalaupun mau balik lagi Orang yang baru aja Di revive itu Bisa gak gak counternya Atau setidaknya Ngebuying time Cukup lama Mendapatkan 1 atau 2 million Dari Ararkio Mengambil resourcenya Seperti ini akan terjadi Warby kan Kemana Tim KKK Akan berhadapan dengan G.O.W Ini Si Triple G Harus dipatahkan juga sih Masalahnya mereka selalu Punya momentum Untuk bisa farming Poin eliminasi Meskipun mereka Tidak mendapatkan Buya di setiap round Yang mereka jalankan Tapi total poin Mereka Itu tinggi Dan bahkan kali ini Kita melihat Pergerakan dari 1 player Si Triple G Bergerak ke arah atas Dengan sangat cepat Ada leparan G.O.W Juga dikripkan Menuju ke arah Garofov Dimana kali ini Dari si GGG Menguasai groundingnya Razor di arah lain Berhasil kembali Mendapatkan beberapa player Dari laut Dan pertempuran antara Garofov Bersama dengan Si Triple G Masih belum dimulai Masih belum ada korban juga Tapi lihat ada Dian Yang sudah mulai Cukup low Hotpoint yang bersama dengan Satu player Dari masing-masing Tim harus terjatuh Ada rebel Rasupan digunakan On Fire Berhasil mendapatkan Kuadra killnya Peter juga terjatuh On Fire Kali ini Yang akan mengarapi Dua roi sekali Bergerak lewat belakang Tapi tidak terkena Vision karena belakangnya Dan balas Si Triple G Berhasil melakukan Rima Ke kembali Karena satu orang Toski On Fire Is burn it down Menuju ke arah Satu persatu Pemain dari Garof War Satu orang tersisa Yang mana kali ini Akan sangat sulit Bertahan Akan digenggam Oleh si Triple G Dan dieliminasi Di posisi ke 10 Dan menjadi Poin kill ke 10 Juga untuk mereka Itu pintarnya Main tim Thailand Sudah dua kali Aku melihat momen Kayak gini Terjadi malam ini Game pertama Tadi lihat EXP Esports Ketika berhadapan dengan Osaka Di luar Mars Electric Ya ya Main seharusnya Laut Akan sangat kesulitan Untuk bisa bertahan Dan bahkan Untuk bisa masuk Ke dalam zona selanjutnya Sementara ini dia Poco Stars Baru terlihat Menit ke 11 Oh my god Cowan Juga terjatuh lagi Artinya Dari laut Hanya tersisa Satu player saja Benar sekali Dan Faiz harus lebih hati-hati lagi Atas vision yang Dia dapatkan Menuju ke arah keren kuning Juga ini sangat berbahaya Setup Desak Desak Yang terlalu tinggi Ini akan membuat Satu kejutan juga Untuk teman-teman Dari Poco Stars Kalau misalkan mereka Belum expect Akan adanya penyelamatan Si Triple G Ya ampun Disamperin Ternyata malah turun Tembakan Sudah mulai kuning Buru juga ada bawa Dengan famas 3-nya Tapi masih belum menyerah Coba diampiri lagi Dengan backupan Dari teman-temannya Oh my god Bahkan ketika melompat Sepat Dia meleparkan skill Dari A1-2-4-nya Dan membuat Berapa player Sudah mulai Terkena silent Dari skill yang mereka Memiliki Expand Akan dibuat Kosar khasir Sepertinya Oh my god Dia masuk dengan Membuka sebuah duo Dan memilih apa Yang akan jeliparkan One more Dan juga Peter Terjatuh disana Oh Ada Rakyu yang Ikut campur Atas tempurnya Expand Dan juga Teman-teman dari Si Triple G Yang mana Perakhirnya Si Triple G Mundur ke arah belakang Dan kemungkinan besar Akan melakukan Reviving Crime MKS Bergerak Untuk Expand Masih akan memastikan Kanan Kiri Keamanan Dari Komponen yang sudah Mereka Memiliki Dan balik ke arah desap Ada Waskyu yang baru Mendalap disana Ya ini tentunya Akan terjadi war Antara grounding Dimana Fokustar Tadi sudah kita lihat Berada di tempat Yang sama juga Purex Gaming Yang akan masuk Kapan pun Bisa saja mereka datang Namun di sisi belakang Kalau kita lihat Itu dia Outfire Baru aja coba Untuk mendarat Tentunya Dia sudah pegang UMP Yang masih bisa melawan Kalau dia akan Melihat satu player Dan Expand di tempat lain Sudah harus ter-eliminate Kayaknya terjatuh Oleh tim RRQ Gigan ya Ya ada teman-teman Dari Expand Yang tentunya Dalam kempuran RRQ Kita pilih Kalau disini terjatuh Dalam GXL Terabai Masih bisa menukar Berita ada di XL Yang juga berhasil Dijatuhkan kembali Dan Legalot Masih belum ter-ending Seharusnya Dan Expand Finally berhasil Ditumbangkan oleh Rex Ragon Dan mereka akan Masuk dalam jalan Selanjutnya Dengan hadangan juga Yang datang Dari arah teman-teman CGG Karena tadi sempat Satu orang yang berhasil Dijatuhkan Dengan sniper Di jarak jauh XP Sports Akan meleparkan Beberapa granat Yang masih belum connect Juga menuju Gala teman-teman Dari PocoStars Dan tentunya Ini akan menjadi Asa yang sangat Luar biasa Untuk RRQ Karena lihat penumpukan Semuanya terjadi Di arah Desap Sementara RRQ Hanya sendirian Ada di bagian bawah Di arah Perjalanan mereka Melalui Refinery Ya itu keputusan Yang bagus sekali Bagi tim RRQ Mereka tadi Sebenarnya Harusnya bisa saja Mereka ada Di desap juga Mereka masih pegang Satu launch pad Di refinery Yang biasanya Akan digunakan Di arahkan kemana Ke desap Tapi mereka Tidak melakukan Itu tadi Dan coba Untuk meng-clearing Satu per satu Player atau tim Lawan yang akan Mereka temui Nice zone Ini akan menjadi Keuntungan Untuk RRQ Tapi Tidak demikian Untuk PocoStars Karena mereka harus Menjelaskan tim Fight Terlebih dahulu Beberapa damage Yang diberikan Oleh PocoStars Menjadi poin Indonesia Untuk tim Yang lain Tapi malah RRQ Kasuk kali ini 17 poin Eliminasi Di tangan mereka Dan bahkan Zonanya juga Ada di tangan mereka WAG pulang Di posisi kelima Top 4 Ada Dua tim Indonesia XP Esports Akan menjadi Satu tim Yang akan dimakan Oleh PocoStars Dan bahkan Mereka Dicepit Oleh adanya RRQ juga Di bagian bawah Was Masuk Untuk Aratok Patsar Tetapi kali ini Ektindir dikirim Talah Dianya terkena Silent oleh 1-2-4 Jangan terlalu Terburu-buru Ada Granat Coba dikirimkan Tapi Eliminasi Plotannya Akan berulah Lihat Bagaimana Razor Akan dikirimkan Stop Sudah mulai Terhenti Pergerakannya Tapi masih ada Dimitri Sang penyelamat Dari seorang Still Cukup Poin Raz bergerak Mudur Tapi lihat Bagaimana Pergerakan Dari seorang Razor Mengeliminasi Satu-satu Pemain dari XB Sport Pais Sayangnya Dia harus terjatuh Dan PocoStars Juga dalam Kesulitan Bung Surya Ya dimana Kali ini Dari PocoStars Sudah melihat Adanya tim Yang akan Terhadap Pergerakan Mereka Tentunya Bagian bawah Deman Caramel Hanya tersisa Sendirnya XB Sport Pun harus Tumbang Namun Hanya tersisa Tiga tim Dimana Dua diantaranya Adalah Tim Indonesia Lagi-lagi PocoStars Arar Hyukazu Dan juga Was Kali ini Berhasil kembali Masuk ke top Treenya Dan akan menjadi Sandwich Tentunya Ras Diri saya Berada di Tengah-tengah Antara Dua tim Yang sedang Melakukan Pertempuran Lagi-lagi Cukup tenang Dia sendirian Saya Sudah kedatangan Satu orang PocoStars Dua player Sudah terjatuh Dan Pemain Was Di posisi Ketiga Dan 21 Poin Eliminasi Kalim Sudah dikantong 61 orang Rasor Sudah harus Terjatuh Nice Go Dapatkan Oleh Arar Hyukazu Puyah Kedua Mereka